musik 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 halo selamat pagi ini aku lagi di asrama sekarang jam 8 jadi aku mau jogging 1 1 2 3 4 5 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 6 5 6 5 5 6 5 6 7 9 6 6 6 6 7 7 8 9 9 9 10 9 10 11 11 11 12 12 12 13 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 19 20 gratis gak bayar, disudahin dia serama nah aku biasanya kalau pagi ngopi disini dan sarapan dan baca buku dan nelfon-nelfon orang-orang ini enak sih pagi-pagi disini ini lagi berkabut karena hari ini prediksinya akan hujan tapi hari ini aku ngopi di gedung deket lab aja nah disini aku mau siap-siap terus berangkat ke lab ngopi dan lab tour mari kita lab tour dulu guys aku di marine ecology lab disini ada dua ruangan ada ruangan laboratorium untuk pengamatan, penyimpanan sampel dan alat-alat kemudian disana ada student office tempat mahasiswa baca nulis, analisis, dan aktivitas lainnya oke disini kita ada centrifuge untuk memisahkan partikel terlarut dalam cairan kemudian ada spektrofotometer biasanya untuk lihat konsentrasi di atom atau ya partikel lainnya dalam suatu senyawa kemudian ada water purification biasanya untuk nyuci alat-alat atau larutan lemari pendingin untuk nyuci 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 disini ada beberapa sampel cairan dan sedimen dan juga untuk nyuci 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 bahan-bahan kimia seperti hidrokloric acid kemudian itu ada sulfuric acid formalin di bawah jadi kita di lab itu teman-teman ngerjakan ya analisis pengamatan lingkungan menggunakan diatom dan ada juga yang fokus ke molusca dan ya berkaitan dengan bentos untuk lihat kondisi lingkungan kita bisa lihat disini ada sampel molusca temanku beberapa sudah ada yang diidentifikasi wah disini kita bisa lihat itu sampelnya diambil tahun 2022 bulan berapa bulan 2 disini ada mikroskop cahaya dan komputer kemudian kita juga ada aquarium di pojok sana ada bulu babi yang diambil dari sekitar kampus ada beberapa jenis kerang juga dan hai hai ada ikan disana oke kita ada lemari pendingin untuk sampel yang harus dingin banget disitu minus 80 derajat biasanya sampel atau yang disini itu untuk dianalisis lebih lanjut ke molekuler ada oven juga nah area ini biasanya area yang lebih sering teman-teman kumpul untuk analisis diatom disini ada beberapa peralatan pengamatan diatom ada mikroskop cahaya dan komputer untuk pengamatannya ini meja tempat kita ngobrol kumpul ada beberapa sampel di Petridis selain itu ada laboratorium terpisah untuk scanning electron microscopy analysis atau SEM analysis ini dia tempatnya ok ok now here we have the student office room and we have Yebin here hello Yebin nice to meet you hi what are you doing I'm Yebin dan our lab is marine ecology lab I'm doing research related to marine environment marine ecology or marine life and now among them I'm researching the marine environment using diatom cluster analysis and now I'm making a presentation PPT on a topic that I've been studying in Poland oh you just come back from Poland and now you are working on reporting that that's great ok thank you Yebin ok here we have some books and some stuff related to our daily life and here is my desk I am now have a conference or webinar and I'm working on some paper review about macro Zulventus in Java Island but not finished yet I will tell you later if maybe around 80 or 90 percent and yes that's all gedung lapku ada di lantai dua terus ini juga ada tempat atau ruang diskusi gitu untuk bareng-bareng ada beberapa tempat satu dua tiga empat lima dan disini ada jadwalnya siapa aja bisa nyatot disini kalau masih kosong atau aku biasanya kalau lihat jadwalnya kosong tinggal duduk aja mari kita ke lantai bawah kafenya las jahe dan jahe 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 lantai jahe dan jahe dan jahe jahe selamat menikmati 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 selamat menikmati